Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur kembali melakukan inspeksi pemantauan harga pangan di pasar. Sidak ini sendiri dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, Sofian Tahir, di pasar Keramat Jati. Sidak dilakukan guna memastikan bahwa harga pangan terutama kebutuhan utama di hari raya tetap terjaga pada H-8 jelang lebaran. Dirinya menjelaskan bahwa dari pemantauan langsung di lokasi selama kurang lebih satu jam, para pedagang mengatakan harga pangan sudah kembali turun sejak kemarin. Beberapa pangan seperti telur yang kemarin naik sekitar 1.000 sampai 2.000 sekarang sudah turun lagi. Sementara untuk daging ayam masih fluktuatif, ada yang naik, ada yang turun. Dirinya menjelaskan kenaikan terjadi biasanya tergantung kesiapan stok pangannya. Sementara itu, manajer pasar UBB Keramat Jati, Agus Lamun, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya untuk menjaga stok pangan, terutama kebutuhan lebaran, tetap stabil. Salah satunya juga ditunjang dengan kegiatan bazar murah. Hari ini ya, kita di RMS Sosial Tugas Balikota melakukan pemantauan ketahanan pangan ya, dan pengamanan pangan antara dua kegiatan ini yang sangat berbeda. Satu, pengamanan pangan, kita dari BPOM dan Dinas Kesehatan cek makanan-makanan yang artinya yang mengandung boros dan sebagainya. Kemudian kita ketahanan pangan, karena kita akan cek harga-harga pasaran sekarang, tapi dia ada harga pasar sekarang, sangat fluktuatif ya. Artinya sekarang stabil, Alhamdulillah, tapi 2-3 hari yang lalu agak naik sedikit, sekarang turun lagi. Seperti telur ya naik 1.000 atau 2.000 sampai 2.000. Ya, daging stabil, ayam ada naik ada turun, minggu kemarin naik 5.000, sekarang turun, stabil lagi. Ayam 45 per ekor ya, 45 ya cukup besar ya, ayam yang besar yang boiler ya, sekiranya. Nah, kemarin sempat turun juga sampai 3.000, 3 hari yang lalu, sampai sekarang naik lagi. Tapi stabil, fluktuatif, tergantung mungkin kalau stoknya tidak ada, permintaan banyak baru mungkin naik. Tetapi kalau stoknya banyak, permintaan banyak pun tidak masalah, jadi ya stoknya stabil. Jadi agak naikkan antara sampai paling masing-masing 5.000, dan turun pun 5.000 lagi. Capai stabil, ya stabil, Alhamdulillah bawang merah juga stabil. Jadi dari harga bawang merah itu tadi, bawang merah itu Rp40.000 ya, tapi 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu naik Rp45.000, tapi sekarang kembali lagi. Bawang putih juga yang cutting, ya cuttingnya jelas ya harganya ini ya, karena sudah pilihan. Harapan kita adalah, yang pertama, kita stok barang tersedia, kemudian pemintaan pun walaupun banyak, tapi kalau barang stok banyak, insya Allah ya. Tapi saya tanyakan dari para pedagang, ayam, telur, dan daging, Alhamdulillah stoknya masih banyak, tidak dikhawatirkan, tidak kurangan stok. Sehingga tidak akan kita seberasumsi bahwa nanti pada seminggu terakhir ini mau lebaran, mudah-mudahan tidak ada kenaikan. Tapi ini sudah kita antisipasi sebelumnya dengan apa? Tadi adanya bazar murah PD Pasar Jaya yang tersebar di 40 pasar. Ini kita, apa namanya, bersinergi dengan pemerintahnya, karena memang arahan pemerintah bagaimana agar harga itu tetap stabil. Itulah salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Di samping itu kita juga tadi bersinergi dengan, apa namanya, BUMD Pangan. Ya, jadi bukan hanya Pasar Jaya, ada Food Station juga, kemudian ada Dharma Jaya juga yang harus saya kembali komunitas tertentu. Yang memang diperlukan oleh masyarakat Jakarta. Memang barometernya perekonomian kan di Jakarta nih, makanya kita pastikan dulu Jakarta stabil, itu akan bisa berpengaruh ke daerah. Di samping itu juga, di samping itu bukan hanya ada bazar murah, karena KJP kan terus berlangsung nih. Ya, ini juga yang membantu, terus terang. Ini juga membantu untuk lantas kemudian masyarakat-masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah nih, bisa menikmati komoditi-komoditi yang mereka perlukan di mana, menjelang hari raya. Dengan tentu dengan harga yang murah tentunya, yang terjangkau. Di bazar itu komoditinya sama Pak dengan yang biasa, di bazar itu semua ada juga gitu? Ada, ada beberapa komoditi, tetapi memang tidak semua yang dipasar, hanya komoditi-komoditi tertentu saja. Ya, kayak tadi, beras, kemudian minyak, kemudian terigu, telur, ayam, daging. Itu kan barang-barang yang memang sangat diperlukan ketika orang memasuki bulan raya atau hari raya. Dari Pasar Keramat Jati, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan. Terima kasih telah menonton!